Hai guys assalamualaikum ketemu lagi nih guys disini dengan kreasi karung bakarung lagi sarung sarung bantal maksudnya guys dengan kreasi sarung bantal dekorasi yang baru saya membuat polanya ini dulu guys polanya seperti ini 41 cm x 41 cm ini untuk depannya aja ya guys dan untuk polanya karena kita mau bikin pola geometrik segi enam jadi saya coba bikin pakai mok aja ya guys mok itu kira-kira diameter 8 cm di bikin di karton digiplak dan digunting seperti ini guys pinggirannya ya ini ini kenapa saya pakai mok karena ini paling gampang dan paling banyak dimana-mana ya guys semukan ukuran standar kalau kalian mau lebih besar kalian bisa pakai mangkok kalian bisa pakai piring ember antena parabola bisa juga tapi terlalu nekat ya guys jadi mendingan pakai mok aja yang pasti udah ada di mana-mana kayak gini guys nanti dilipat dua dilipat lagi terus jatuh deh tuh nah kalian gunting pinggirannya seperti ini dan di gunting lagi ini udah dipinggir rata nih di gunting lagi kayak gini nah jadi deh segi enam acak kadut Oke sekarang polanya udah siap kita singkirin dulu dan ini pola yang udah saya jiplak di atas kain flanel yang senada dengan warna sarung bantal tadi guys nah ini saya bikin kira-kira untuk ukuran 8 cm itu sebanyak 21 pieces ya guys nanti potongan-potongan ini kita susun baris berbaris kayak begini guys nah diaturlah kira-kira pinggirannya biar kelihatan kompak gitu nanti yang atasnya juga nah ini pinggir dulu deh dipenuhin Oke ini kayaknya kurang geser ya guys coba saya geser lagi coba rapikan barisan nah rapatkan safenya sudah rapat safenya nggak ada kekosongan safenya baru isi bagian bawahnya ini kok saya gunting Aduh kok nggak beres ini ya segitanya ya ini tadi gunting sambil ngelamun jadi dia agak rata ini formasinya bebas ya guys nggak harus kayak gini sih kalau misalnya kalian lebih besar atau lebih kecil kan nggak bisa ngikutin kayak gini ya kadang-kadang yang barisan isinya 6 isinya 7 atau isinya cuma tiga ini kalian bebas ya guys saya kayak gini juga pakai feeling aja guys feeling as feeling mah cucu udah-udah sekarang kita lanjutin lagi guys ini yang udah disusun rapi dan udah saya kasih jarum bentuk jadi yang dua satu itu ada yang dibagi dua untuk pinggiran-pinggiran ya guys Nah udah jadi ini guys ini udah saya jahit jahitnya lurus aja ya guys di tengah-tengah si heksagonal segi 6 itu sekarang kita mau bikin bagian belakangnya guys kalian siapkan saya pakai kanvas linen kebetulan saya ada dan nih ujungnya nanti dikelim dulu seperti biasa kalau kalian mau bikin sarung bantal model kecil amplop ya guys nanti setelah itu baru pinggirannya kalian jahit ya guys Sekarang kita atur posisi kainnya sampai kedepannya ini yang sudah saya kelim ya guys dibalik seperti ini bagian kecilnya di atas dan bagian besarnya dibawah dibanding yang bagian kecil tadi posisi kainnya jangan sampai salah ya guys karena ini kan untuk bagian dalam sarung bantalnya Oh ya jangan lupa guys sampai sini yang belum subscribe please 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 subscribe dulu ya guys supaya saya makin semangat bikin video yang bermanfaat untuk kalian di sini pokoknya kursus gratis guys kalian tinggal subscribe aja supaya nggak ketinggalan info-info berikutnya terima kasih sebelumnya guys dan ini udah saya jahit guys ini udah saya jahit jangan lupa sebelum kita balik ujung-ujungnya itu kita gunting dulu guys supaya nanti pasti balik ujungnya itu bisa runcing sempurna hati-hati ujungnya ujung jahit jangan sampai ke gunting ya guys terputus sekarang kita balik guys nah ini kita balik ya kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian request tulis aja di kolom komentar di bawah ya guys Insya Allah saya akan bantu jawab dan bantu penuhin requestnya terima kasih untuk like komen dan terima kasih banget kalau kalian mau share video ini sekarang kita masih lanjut nih guys masih ngembalik ujung-ujungnya ini gitu guys kalau misalnya kalian nggak gunting ujungnya nanti dia nggak akan runcing guys nah seperti ini kira-kira guys jadi ini penampakannya sarung bantal tiga dimensinya tunggu saya rapin dulu jadi ini emang sengaja ini dibikin dasar sama sih segi namanya itu sama warnanya guys supaya keluar efek tiga dimensinya itu guys kelihatannya kayak tembok gitu ya nah seperti ini akhir-akhir ya guys dan jangan lupa guys seri tiga dimensi ini masih ada beberapa part ya guys tonton terus di sini simak terus karena masih ada lanjutannya lanjutannya guys dan dulu praktek jangan lupa ya guys dipraktekin karena ini gampang banget bikinnya dan hasilnya lumayan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa tadaaa 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 tadaaa